Intro Keberatan metan magnet dapat dilukiskan sebagai garis dengan arah panah atau garis kaya magnetik. Garis kaya magnetik rapat menunjukkan bahwa metan magnetnya kuat. Sebaliknya, garis kaya magnetik kurang rapat menunjukkan bahwa metan magnetnya lemah. Seorang ilmuwan fisika terkemuka Michael Faraday mengungkapkan akan adanya suatu kesaran yang dinamakan flux maksnetik. Didefinisikan sebagai banyaknya jumlah garis kaya magnetik yang menembus suatu bidang permukaan. Untuk memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut. Di depan garis kaya magnetik terdapat permukaan yang dekat lurus terhadap garis kaya. Semua garis kaya nantinya akan menembus bidang permukaan. Ketika bidang permukaan dimiringkan, sekarang hanya ada 6 garis kaya saja yang berhasil menembus bidang permukaan. Ketika bidang permukaan sejajar terhadap bidang horizontal, ternyata tidak ada garis kaya yang menembus permukaan. Pada kondisi ini, nilai flux maksnetik adalah 0. Secara matematis, flux maksnetik dapat dirumuskan sebagai perkalian dot antara induksi magnet dan luas bidang permukaan. Besarnya adalah B A cos theta. Dimana theta adalah sudut yang dibentuk oleh garis B dan garis normal terhadap permukaan A. Untuk memahami konsep ini, kita akan menyelesaikan soal berikut. Bidang seluas 100 cm2 berada dalam medan magnet yang mempunyai kuat medan magnet sebesar 2x10-2 tesla. Tentukan flux maksnetik pada bidang tersebut. Baiklah, berdasarkan informasi dari soal, nilai B adalah 2x10-2 tesla. Nilai A adalah 100 cm2 sama dengan 10-2 m2. Sekarang, kita akan mendapatkan nilai theta. Caranya, pada titik potong antara B dan bidang permukaan, tarik garis yang tegak lurus terhadap bidang permukaan tersebut. Garis ini disebut sebagai garis normal. Hampir mirip dengan sifat pemantulan. Nilai theta 1 adalah 60 derajat dan nilai theta 2 adalah 30 derajat. Flux maksnetik dapat dihitung menggunakan persamaan B sama dengan B A cos theta. Pada kondisi 1, nilai flux maksnetik adalah 1,73 x 10-4 Weber. Pada kondisi 2, nilai flux maksnetik adalah 1 x 10-4 Weber. Yup, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!